Intro Sebelum berangkat sekolah, enaknya kita makan dulu nih guys. Enak banget hari ini, makan lauk lobster raksasa nih guys. Siapa nih dari kalian yang pernah makan lobster raksasa kayak gini? Komen di kolom komentar ya guys. Nikmatnya makanan hari ini guys. Saatnya kita berangkat ke sekolah nih guys. Ayo kita ambil tasnya dulu di kamarku. Oke sekarang aku siap untuk belajar ke sekolah guys. Yuk kita langsung aja pergi ke sekolah. Aku mau naik sepeda saja guys. Hari ini hitung-hitung olahraga. Siapa nih dari kalian yang kalau berangkat sekolahnya pakai sepeda kayak aku? Komen ya guys di kolom komentar. Apapun kendaraan yang kita pakai untuk menuju ke sekolahan, kita harus berhati-hati di perjalanan ya guys. Agar sampai ke sekolah dengan selamat. Dan ingat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya guys. Agar kita tidak membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Lah kok pak kepala sekolah berdiri di situ guys. Kenapa bapak kepala sekolah berwajah aneh seperti zombie begitu ya guys. Ya sudahlah lupakan, aku harus segera masuk ke dalam kelas. Jangan sampai aku terlambat masuk kelas nih guys. Sepertinya hanya aku yang datang paling akhir ke sekolahan nih guys. Tidak ada satupun teman-temanku yang masih di perjalanan. Mereka pasti sudah masuk kelas semua. Astaga, sepertinya ada yang aneh dengan semua teman-temanku di kelas ini. Kenapa mereka semua berwajah menakutkan seperti zombie begitu ya guys. Pak guru pun berwajah aneh. Dan di antara mereka semua tidak ada yang berbicara. Satupun ini sungguh aneh. Oh my god, apakah ini benar-benar kenyataan atau aku hanya bermimpi saja. Kenapa semua orang menjadi seperti zombie begini guys. Astaga, kenapa ada pintu aneh di sana? Bukankah tidak ada pintu aneh itu sebelumnya? Kenapa hari ini menjadi sangat mengerikan ya guys? Bukankah tidak ada pintu aneh. Bukankah tidak ada pintu aneh. Oh my god, apa yang terjadi denganku guys? Kenapa aku ada di tempat yang sangat asing ini? Apakah aku telah dipukul oleh pak guruku sendiri? Jangan-jangan pak guru sudah berubah menjadi zombie guys. Aku harus bisa kabur dari tempat aneh ini dan kembali ke kota Sakura. Apakah ini adalah ruangan rahasia di balik pintu aneh itu ya guys? Sepertinya pak guru zombie telah melemparku ke dalam pintu hitam aneh itu dan ingin menjadikanku sebagai tumbal untuk makhluk di dunia aneh ini. Bagaimanapun caranya aku harus bisa keluar dari dunia aneh ini guys. Dan membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh pak guru zombie yang telah melemparku ke dunia aneh ini guys. Astaga guys, sampai-sampai aku harus melewati berbagai rintangan yang sulit oleh ulah pak guru zombie itu guys. Harusnya aku sekarang sedang duduk menulis dan belajar di ruang kelas guys. Oh my god guys, bahkan di dunia aneh ini pun ada pak guru zombie-nya juga guys. Aku harus kabur dari kejarannya guys. Aku tidak ingin tertangkap dan mati olehnya guys. Akhirnya aku menemukan sebuah kunci yang bisa untuk membuka pintu yang terkunci itu guys. Ayo guys, kita harus bergegas untuk kabur dari kejaran pak guru zombie ini guys. Yes! Akhirnya aku berhasil kabur darinya nih guys. Lihat guys, kini rintangannya semakin sulit saja. Aku harus bisa melewati semua rintangan ini kalau aku masih ingin kembali ke kota Sakura. Dan membalaskan dendampu pada pak guru zombie itu. Wah kita akan berseluncur nih guys. Oh my god guys, pintunya hanya bisa terbuka jika kita bisa memasukkan bola basket ke keranjang itu guys. Astaga tidak aku kira, ternyata aku jago juga guys. Bisa memasukkan bola basket itu dalam satu kali lemparan. Oh my god, sekarang aku kembali dikejar oleh pak guru zombie itu guys. Kali ini, dia mengejarku dengan menggunakan alat agar dia bisa menangkapku dengan mudah guys. Aku harus segera kabur. Untunglah aku bisa berlari dengan cepat guys. Kalau saja aku tertangkap, pasti aku akan pindah alam guys. Lihat guys, kini aku akan melempar bola basket ini ke sasaran tembak itu guys. Oh my god, aku benar-benar bisa melemparkan bola basket itu dengan sangat akurat guys. Ternyata aku sangat berbakat sekali di bidang melempar bola guys. Apakah sebaiknya aku bercita-cita sebagai pedagang bakso saja ya guys? Wah guys, aku berhasil menghindari rintangan laser yang mematikan itu tadi guys. Lihat guys, ada minuman gratis di sini guys. Ayo kita minum saja guys. Kebetulan aku sangat haus sekali nih guys. Oh my god guys, ternyata itu bukanlah minuman biasa saja guys. Itu adalah minuman ajaib yang bisa membuatku menjadi manusia super. Aku bisa menggunakan itu untuk bisa melewati rintangan mematikan ini guys. Wah, lihat di sana guys. Ada pak guru zombie yang sedang menungguku untuk bertanding balapan mobil nih guys. Siapa takut kan guys? Ayo kita kalahkan pak guru zombie ini. Kita buktikan siapa yang terhebat di antara kita. Oke guys, kita sudah memimpin di depan guys. Kita tidak boleh sampai disalip oleh pak guru zombie itu guys. Yes, akhirnya kita menempati posisi pertama guys. Akulah yang memenangkan balapan ini guys. Lihat guys, sepertinya kita harus naik ke atas sana untuk bisa melewati rintangan itu guys. Oh my god, coba lihat ke arah sana guys. Sepertinya itu adalah pak guru zombie yang siap untuk menyerang kita nih guys. Baiklah, aku akan melawannya dan mengalahkannya disini guys. Aku akan memberinya pelajaran yang berharga, supaya tidak terus-terusan menggangguku. Rasakan nih ulti dari kudasar pak guru zombie jahat. Aku akan menyerangmu dengan sungguh-sungguh dengan sekuat tenagaku. Yes, akhirnya aku benar-benar berhasil mengalahkan pak guru zombie jahat itu guys. Ayo kita segera pergi dari tempat ini menggunakan bus sekolah berwarna kuning itu guys. Mari kita naik dan duduk di mobil bis sekolah ini guys. Wah, akhirnya kita berhasil sampai di suatu tempat nih guys. Oh my god, akhirnya aku menemukan pintu portal untuk kembali ke kota Sakura guys. Oh my god, ternyata semua ini belum berakhir. Hanya dengan kembali ke kota Sakura guys. Aku harus mengalahkan para zombie-zombie yang berpura-pura menjadi guru dan teman-temanku guys. Astaga namun lihat guys, mereka tidak bisa tersentuh oleh senjata apapun ternyata guys. Bahkan pukulanku pun tidak mempan pada para zombie ini guys. Baiklah, aku harus memberanikan diri untuk melawan mereka kembali. Yes, akhirnya aku berhasil. Mengalahkan para zombie, peniru guru dan teman-teman sekelasku. Aku lebih baik sekarang pulang ke rumah saja. Kenapa hari ini aku sangat sial guys?